Ya, pemirsa Festival Arakan Sahur yang dibuka langsung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno di Tanjung Jepung Barat minggu malam berlangsung meriah. Untuk itu, Gubernur Jambel Haris mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pemerintah pusat kepada Provinsi Jambi. Gubernur Jambel Haris mendampingi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia atau Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno dalam rangka menghadiri sekaligus membuka secara resmi Festival Arakan Sahur di Tanjung Jepung Barat minggu 17 Maret 2024 malam. Festival yang merupakan tradisi membangunkan warga untuk melaksanakan sahur di bulan Ramadan dan kemudian masuk dalam karisma event Nusantara 2024 Kemenparekraf tersebut dipandati warga yang antusias menyaksikan atraksi pemukulan beduk dan musik serta tarian yang berlangsung di alun-alun Kuala Tunggal. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris menuturkan bahwa di Jambi ada dua yang masuk kalender event Karisma Nusantara 2024 yakni Festival Arakan Sahur Tanjung Jepung Barat dan Festival Batang Hari. Dengan itu, Al Haris tentunya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pemerintah pusat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atas ditunjuknya Jambi dua event besar itu. Seluruh masyarakat, adil sekalian Bapak-Ibu, kecik sakti gedang betuah, kecik datumi sebut namun gedang yang tidak perlu bawa belarnya, adil sekalian Bapak-Ibu yang kami banggakan. Ini, Tanya Barat ini kompak Pak Menteri, Pak Kapolres, Pak Gantin, semua berpindah luar biasa kompaknya. Ini tandanya bahwa kalau kita kompak, semua pekerjaan, Allah mudahkan semuanya. Pertama-tama, izinkan saya memberikan sebuah bantuan untuk Mas Menteri. Kuat adat sebab tradisi, kuat iman sebab mengaji. Suksesnya acara pada malam hari ini karena dihadiri langsung oleh Mas Menteri. Persipal arahkan sahur ini Mas Menteri, ini yang sudah kesiap kalinya.